Selamat untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Imi Syafardi dari Setia Haji Agus Salim. Kemudian Bu Anne Potri dari Setia yang sama, Haji Agus Salim. Kemudian yang kami hormati juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang berada atau berdinas di Setia Haji Agus Salim. Kemudian para peserta yang kalau di layar saya ada 221, ini luar biasa sekali Pak. Itu 221, bertambah lagi jadi 212 dan sepertinya akan terus bertambah mudah-mudahan begitu. Mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu para peserta, namun saya lihat tadi banyak dari akademisi yang berasal dari berbagai tempat yang saya kenal namanya. Ada Pak, misalnya dari Jambi, Pak Torgogon. Kemudian dari berbagai tempat yang lain, dari Bungat, saya juga lihat. Ada beberapa sekolah tinggi yang ada di Sumatera Barat. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membagi layar saya untuk presentasi. Saya memberi judul presentasi ini dengan judul riset dan publikasi. Tujuannya adalah untuk membaginya menjadi 3, nanti kita akan membahas ada 3 subtopik. Yang pertama, apa itu riset ilmiah? Kemudian apa itu pembangunan ide riset atau bagaimana membangun ide riset? Kemudian yang ketiga, penerbitan riset ilmiah. Nah, poin yang nomor tiga ini tadi Bu Ane juga sudah sampaikan sebagian darinya. Nanti mungkin kita akan bisa lihat lagi yang bagian ini. Kemudian saya juga tahu bahwa ada beberapa, sebagian peserta itu 60 persen tadi datanya adalah dosen. Kemudian ada 28 persen, siswa S1 dan S2, sisanya ada dari umum dan juga guru. Kemudian banyak dari dinas-dinas, mulai dari pertanian, peternakan, PU, perhubungan, dikbut, kemudian juga ada guru. Nah, mohon maaf nanti kalau penyajian saya agak mengarah kepada akuntansi dan bisnis manajemen. Namun saya kira nanti akan bisa dipahami atau diterapkan bagi teman-teman yang berasal dari bidang studi lain. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang bercerita tentang riset ilmiah. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tentu apa yang kita sebut dengan sebuah ilmu atau sains tersebut. Nah, di dalam mata kuliah metodologi penelitian, itu pertanyaan seperti ini juga sering diajukan untuk membedakan mana yang sains dengan yang tidak sains. Nah, perdefinisi yang saya ambil misalnya dari sebuah sumber, sains itu adalah metoda atau moda atau cara untuk mempertanyakan dengan tujuan untuk mengajukan pertanyaan tentang dunia. Jadi, semangat, kata kunci yang pertama yang harus ada pada sains itu adalah dia mengajukan pertanyaan tentang dunia. Nah, apa yang disebut dengan dunia itu bisa tidak hanya dunia berupa bumi lalu langit, tetapi dalam konteks yang lebih kecil bisa disebut misalnya tempat kerja kita. Nah, kemudian lingkungan kerja kita, lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita, kelas kita, itu bisa disebut dengan dunia. Nah, jadi kita pertama mengajukan pertanyaan tentang apa dunia. Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan jawaban tentang dunia yang kita tanyakan tadi. Misalnya, saya melihat misalnya pada sebuah perusahaan. Perusahaan itu, di sana ada karyawan yang bekerja. Nah, pertanyaan saya misalnya adalah, apa sih yang membuat orang mau bekerja? Maka saya mengajukan pertanyaan tentang lingkungan tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban, apa yang membuat orang bersemangat bekerja? Nah, sehingga saya nanti akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban yang saya dapatkan nanti, itu akan menggambarkan seberapa, memiliki tingkat keyakinan, tingkat kepastian. Di sini ada garisan bahwa ada degree of certainty, di situ maksudnya adalah, tidak ada keyakinan yang 100% atau sepenuhnya tepat dari setiap jawaban penelitian. Kita hanya bisa mendapatkan keyakinan di bawah 100%. Misalnya gini, kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita hari ini, yaitu rapid test misalnya. Rapid test itu hanya memiliki tingkat keyakinan, katakan ada yang mengatakan sampai hanya sekitar 30%. Nah, artinya ada 70% kemungkinan bahwa rapid test itu tidak tepat. Demikian yang disebut dengan degree of certainty. Kemudian, kata kunci yang ketiga atau yang keempat adalah communal effort. Communal effort ini artinya adalah, apa yang kita kerjakan, itu tidak ditujukan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Hari ini, misalnya, di dalam ilmu fisika, itu orang masih berpegang pada teori yang dibuat oleh Newton, atau Einstein. Di dalam ilmu pertanian, orang masih memegang, misalnya, klasifikasi EFU. Apa istilahnya yang tepat itu, yang hubungan dengan Mendel. Communal effort itu artinya adalah pembangunan ilmu. Dilakukan bersama-sama oleh para ilmuwan. Agar apa? Agar nanti didapat sebuah simpulan yang well-grounded. Kita memiliki keyakinan yang cukup kuat, bahwa apa yang kita temukan itu, itu memang memiliki dasar yang kuat. Kemudian, kita lanjut. Nah, kemudian apa yang disebut dengan scientific inquiry. Inquiry ini adalah kata lain dari riset. Nah, scientific inquiry ini ada empat kata kuncinya di sini. Pertama adalah untuk menggambarkan dunia itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dunia itu adalah bisa dunia berupa bumi dan langit, atau hanya lingkungan kerja kita. Itu yang disebut dengan dunia. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dunia tersebut. Yang ketiga, ini ciri dari sains dalam ilmuwan, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia. Nah, kemudian mentahir adalah bisa untuk maintervensi dengan menggunakan proses yang tertentu atau sistem yang tertentu. Misalnya kita gambarkan begini. Di lingkungan kita, kita tahu ada fenomena bahwa apapun yang kita pegang, itu akan jatuh kembali ke bumi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia jatuh ke bumi? Itu yang mungkin diajukan oleh orang-orang yang jauh sebelum kita, mungkin jauh sebelum nyepan, untuk pertanyaan, apa yang menyebabkan benda itu jatuh ke bumi? Lalu kemudian, Newton mungkin, atau orang setelahnya, bisa menggambarkan penyebab atau apa yang terjadi pada benda, sehingga benda itu bisa jatuh ke bumi. Lalu menjelaskan bagaimana atau kenapa dia jatuh ke bumi. Lalu bisa juga memprediksi apa yang akan terjadi kalau benda tersebut dilempar dengan kekuatan atau kecepatan ke suatu arah, lalu di mana dia akan jatuh. Nah, itu yang disebut dengan memprediksi. Sehingga nanti kita bisa menggunakannya untuk kepercayaan lain. Kemudian tentang prinsip dan asumsi-asumsi yang melandasi ilmu pengetahuan. Ini saya ambil dari beberapa sumber, jadi tidak hanya dari sumber, mungkin akan ada tumpang tindih nanti. Yang pertama adalah nature itu tidak berubah-ubah. Jadi yang kondisi yang ada di tengah kita itu tidak berubah. Bumi tidak berubah. Perilaku manusia itu tidak berubah. Orang akan tetap mau bekerja kalau dia diberi insentif. Orang akan mau tetap bekerja kalau dia diberi penghargaan misalnya. Nature itu, capricious itu artinya tidak berubah. Yang kemudian yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan itu tumbuh melalui eksplorasi dan batasan aturan-aturan dan bukti yang berubah. Jadi gini, pertama alam itu tidak berubah. Kondisi lingkungan itu tidak akan pernah berubah. Perilaku manusia tidak berubah. Yang akan ada adalah pengetahuan kita yang tumbuh. bumi itu tetap akan begitu sampai akhir zaman. Yang akan berubah adalah pengetahuan kita tentang bumi. Kemudian yang ketiga tadi, ini sama dengan yang di atas, bahwa science itu adalah communal enterprise. Jadi usaha dari masyarakat. Tidak ada satu orang atau jangan pernah berpretensi bahwa kita melalui riset kita, kita akan bisa menyelesaikan banyak cerita. Jadi saya misalnya gini, ada misalnya sebuah penelitian itu menggunakan 10 variable. Lalu ada 10 hipotesis. Kenapa begitu? Karena saya ingin menjawab ini, ini, ini. Apakah kita akan menyelesaikan masalah dunia sendirian? Apa dunia itu tadi yang bisa yang besar, bisa yang kecil? Karena science itu adalah seupaya bersama dari orang. Setiap orang, science itu ibarat sebuah bangunan yang para peneliti adalah tukang bangunan yang setiap kali datang hanya menyumbang satu bata bangunan untuk rumah ilmu tadi. Jadi dia tidak ingin menyelesaikan seluruhnya. Kemudian keempat, science itu bertujuan untuk memperbarui atau meningkatkan degree of confidence, bukan untuk mencapai pemahaman atau kepastian yang mutlak. Misalnya gini, rapid test itu tingkat kepastiannya bahwa seseorang memiliki reaktif terhadap kemungkinan ada virus itu keyakinannya hanya 30%. Apakah kita hanya akan terus berhenti pada jenis rapid test yang kemampuannya hanya 30%? Tentu tidak. Nanti akan ada orang lain yang berikutnya yang akan mencoba untuk menyempurnakannya menjadi awalnya 30%, kemudian akan menjadi 40%, 70%, atau bisa sampai 80% atau 95%. Mungkin tidak akan pernah sampai 100%. Tetapi setidaknya tingkat keyakinannya akan terus bertambah. Kemudian yang kelima, ini yang penting kita pahami adalah bahwa pengetahuan scientific itu dia terus berubah dan tidak boleh diam. Jadi ini kaitannya dengan poin pertama, bahwa nature itu diam, nature itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah scientific knowledge. Itu yang akan selalu bertumbuh. Dahulu kita tidak pernah membayangkan mungkin, misalnya katakan dunia internet itu sudah ada di kota Padang, misalnya saya, atau semacamnya saya itu tahun 1997. Di Padang itu ada beberapa tempat yang menyediakan jasanya. Untuk bisa mengakses internet, kita harus datang ke tempat penyewaannya, harus antri, kemudian antriannya hanya dibatasi. Nah sekarang, 25 tahun kemudian, atau 26 tahun kemudian, internet itu bahkan bisa kita akses kapanpun kita mau, dengan gadget apapun yang kita punya. Nah itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu duran, terus berubah. Nature, bumi itu itu-itu saja. Teknologi yang bertumbuh. Kemudian, saya akan mempercepatnya, ada di dalam buku metodologi penelitian itu ada semacam hallmark of scientific research. Ini adalah tiang-tiang yang harus dijaga oleh setiap peneliti. Yang pertama, persporsiveness, yaitu bahwa setiap riset itu punya tujuan. Tidak ada riset yang dilakukan untuk isang-isang. Bahkan misalnya para polisi yang melakukan penyelidikan, research itu adalah berasal dari bahasa Prancis, yang artinya juga adalah research. Nah mereka juga melakukan penyelidikan mereka untuk sebuah tujuan. Jadi, kemudian rigor, rigor itu kokoh. Apapun yang dilakukan, itu akan punya landasannya. Kenapa saya harus mengambil sampel secara acak? Tidak mengambil sampel dengan menggunakan kriteria tertentu saja. Kenapa saya harus menggunakan kriteria tertentu? Kriteria bukan mengambilnya secara acak. Itu rigor. Kemudian testable. Testability. Kalau seorang pasien mengeluh bahwa dia ada gejala sakit kepala, maka dia akan bisa kita buktikan bahwa memang dia sakit kepala atau demam dengan menggunakan alat yang kita punya. Kemudian yang keempat, replicability. Ini adalah bahwa setiap orang dengan menggunakan metode yang sama, dengan cara yang sama, dengan sampel yang kurang lebih sama, itu akan mendapat simpulan yang berbeda. Kalau misalnya saya mengeluh sakit kepala, kemudian saya minum parasetamol, maka orang lain yang juga minum parasetamol akan mendapatkan efek yang sama dengan saya. Nah, ini yang membedakan nanti antara riset yang dilakukan, pindahkan seorang dokter dengan dukun. Dukun, misalnya dengan motong-motong bawang atau motong-motong atau membaca jampi-jampi tertentu, seseorang bisa sembuh. Tetapi dukun yang lain atau orang lain yang melakukannya, itu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sama. Dokter akan mendapatkan hasil yang sama. Dengan treatment yang sama, dia akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian presisi dan confidence ada tingkat kepastian pengukuran dan tingkat keyakinan tertentu yang bisa mereka gunakan atau harus disandarkan oleh para peneliti. Kemudian objektivitas, bahwa peneliti itu harus bersikap objektif pada risetnya, tidak boleh memaksakan hasil dalam bantai kutip seperti itu. Kemudian generalizability, bahwa hasil riset akan bisa digunakan untuk kondisi yang lain di tempat yang lain. Nah, yang terakhir adalah parsimony. Parsimony ini artinya ringkas, singkat, sederhana. Nah, ini yang di antara delapan ini. Saya paling ingin menekankan itu adalah pada parsimony. Parsimony itu artinya ringkas. Ketika kita mengatakan ringkas, maka kita jangan pernah berpretensi bahwa kita akan menyelesaikan banyak pertanyaan yang selama ini ada itu dengan satu riset saja. Cukup satu riset, satu pertanyaan penelitian selesai. Saya lebih suka dengan sebuah riset yang memiliki hanya satu atau dua atau tiga pertanyaan penelitian. Tetapi itu tuntas dibandingkan punya delapan, sepuluh hipotesis, tetapi tidak ada yang terbukti misalnya, atau tidak tuntas penelitiannya. Nah, ini saya juga ambil dari umat sekarang, Building World of Science. Ini mungkin bisa cepat, teman-teman yang sudah pernah kuliah metodologi penelitian yang tentu akan tahu ini, bahwa kalau kita katakan bahwa meneliti itu dimulai dari observasi, kemudian kita mengidentifikasi area masalah, kemudian bangun rarangka teoretis, rumuskan hipotesis, lalu dari hipotesis kita rumuskan konsepnya apa, konsepnya apa, lalu mendefinisikan secara menyusun operasional, definisi operasional, hancang desain setnya, kumpulkan data, analisis data, interpretasi, kemudian temunya apakah kita sudah mendapatkan sebuah penyempurnaan atau konfirmasi atau atas teori, atau mendapatkan sebuah aplikasi baru yang bisa dipakai. Lalu semuanya itu berputar kembali. Ini building block of science. Saya melancat ke sini, ada broad problem area. Nah teman-teman yang para peneliti itu setidaknya akan berada, memiliki area masalah satu dari empat ini, setidaknya, minimum. Yang pertama itu, yang di sebelah kiri layar, itu berhubungan dengan adanya isu konseptual yang ingin dipertegas, ingin diperjelas oleh si peneliti. Misalnya, apakah betul seorang pegawai semakin tinggi kita gaji, maka semakin giat dia bekerja, semakin tinggi kita gaji, maka semakin puas dia bekerja. Itu isu konseptualnya, bahwa orang akan bekerja kalau dia diberi penghargaan. Nah, apa penghargaan yang mereka butuhkan? Nah, itu ingin kita temukan jawab isu konseptualnya. Lalu yang kedua adalah untuk menjawab secara empiris sebuah pertanyaan. Misalnya teman-teman di pertanyaan begini, kalau saya ganti pupuk untuk jagung dari pupuk A ke pupuk B, apakah betul bahwa pupuk B ini akan meningkatkan produktivitas jagung atau tidak? Itu pertanyaannya hanya untuk menjawab secara empiris sebuah masalah. Nah, ada dua kelompok yang lainnya berada di sisi kanan, di layar, itu adalah untuk tujuan misalnya ketika ada masalah yang saat ini sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi misalnya di tengah kita? Misalnya di Sumatera Barat, kita punya masalah pengetesan terhadap orang-orang yang OTG statusnya. Apakah orang-orang tersebut, dia ada virus di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak tahu. Nah, biayanya mahal. Satu kali tes untuk, itu katakan butuh biaya 1,5 juta. Sementara, kita punya batasan anggaran. Nah, si peneliti mungkin akan bertanya bagaimana caranya untuk mempercepat hasil pemeriksaan ini. Nah, itu ada masalah hari ini yang ingin dipecahkan. Misalnya oleh dokter Andani, itu dilakukan pengetesan secara puling. Nah, itu dia dapatkan jawaban atas masalah yang saat ini sedang ada. Atau yang kedua, ada kebutuhan untuk memperbaiki kondisi yang saat ini ada. Oke, misalnya kita sudah berhasil mengetes seribu orang sehari, tapi penduduk Sumatera Barat itu 6 juta. Bagaimana kita mau ngetes agar bisa sampai 80 persen itu bisa kita tes dalam waktu 6 bulan. Misalnya dilakukanlah teknik atau metode statistik atau metode penyempetan yang dilakukan. Nah, dua kelompok ini sengaja saya pisah, di dalam buku Masa Karan itu juga dipisah. Kelompok yang sebelah kanan ini, ini mungkin cocok untuk teman-teman yang risetnya bersifat aplikatif. Sementara yang sebelah kiri itu lebih cocok untuk teman-teman yang risetnya adalah riset konseptual. Misalnya, teman-teman di MM atau teman-teman yang ada di peneliti yang ada di dinas-dinas teknis, itu mungkin cocok dengan yang nomor dua ini. Tapi bukan berarti yang kelompok yang sebelah kiri ini tidak cocok untuk teman-teman yang ada di sisi kiri. Kemudian pendefinisian masalah, ini yang pertama. Ada satu yang menarik, yang harus bisa diperhatikan oleh setiap peneliti, yaitu adalah beda antara simptom gejala dengan masalah. Saya misalnya suka bertanya kepada mahasiswa di dalam kelas, kalau ada teman Anda, perempuan, mengatakan dia sakit kepala, itu Anda kasih treatment apa? Pertama-tama mereka terjebak. Mereka mengatakan sakit kepala, dia kasih panadol, Pak, paracetamol, Pak. Apakah dia sakit kepala karena kepanasan, sehingga dia harus sakit kepala? Kenapa tidak ditanya apakah dia sakit? Apakah ujiannya sudah selesai atau belum? Apakah PR-PRnya sudah selesai atau belum? Apakah uang kiriman orang tua sudah datang atau belum? Apakah karena dia perempuan, apakah ada tamu yang sedang datang atau tidak? Itu namanya kita harus membedakan antara gejala dengan masalah. Di dalam riset, kita harus menemukan masalahnya agar kita bisa merumuskan masalah. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Mohon maaf, Pak. Nanti kalau waktunya sudah beritahu, Pak. Kemudian bagaimana membangun ide riset. Bagian yang kedua. Nah, saya membaginya menjadi tiga. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari ide riset. Dan insya Allah memang ini yang selama ini saya jalankan untuk melaksanakan riset. Yang pertama, itu saya kelompokkan dapatkan peta. Seperti Dora, dapatkan peta. Nah, peta itu peta siapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, peta dari peneliti lain. Jadi, peta dari peneliti lain. Artinya peta ini ditulis oleh peneliti lain. Nanti saya tunjukkan beberapa peta yang ditulis oleh peneliti lain. Atau bikin sendiri. Bikin sendiri petanya. Sulit tidak bikin sendiri petanya. Setelah mudah itu membuat petanya. Hanya membutuhkan waktu yang effort tersendiri. Nah, membuat peta sendiri ini ada dua keuntungan. Pertama, bisa untuk basis riset kita. Misalnya, ada mahasiswa yang saat ini ingin meneliti tentang kompensasi, efek kompensasi terhadap kinerja karyawan. Lalu, dia mengumpulkan beberapa artikel untuk menemukan hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja atau dengan kinerja karyawan. Nah, dia bisa gunakan riset-riset itu untuk basis risetnya sendiri. Artinya, misalnya untuk bab satu dan bab duanya. Tapi, juga bisa digunakan untuk menjadi riset sendiri. Jadi, menjadi sebuah artikel tersendiri untuk digunakan oleh peneliti untuk diterbitkan sebagai sebuah artikel. Nanti saya tunjukkan ada sejumlah artikel yang merupakan riset yang diperoleh dari pembuatan petang. Kemudian, kelompok yang kedua, ini riset orang lain. Riset orang lain, caranya adalah pertama kita lihat teori yang digunakan oleh orang lain tersebut. Ada nggak kemungkinan bahwa teori itu applicable di kita atau kemungkinan tidak applicable di kita, sehingga dalam suasana atau lingkungan Indonesia kita bisa gunakan. Kemudian, lihat metodanya yang dia gunakan, siapa tahu salah. Lihat sampelnya atau lihat bagian simpulan atau penelitian lanjutan. Saya sangat merekomendasikan yang di sini, yang penelitian lanjutan ini. Kalau melihat riset orang lain, lihat paling awal itu adalah penelitian lanjutannya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian, cara yang lain adalah lihat peraturan yang berlaku. Peraturan apa yang berlaku? Di Indonesia kan peraturan mulai dari undang-undang, ada turun ke bawahnya peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan menteri, ada menteri keurangan, ada menteri teknis sifatnya, mereka punya peraturan-peraturan. Nah, lihat peraturan tersebut. Apakah ada peraturan yang sedang berlaku yang mungkin sesuai dengan kondisi kita? Yang kedua adalah jasa baik orang lain. Jasa baik orang lainnya adalah orang yang ngomong, ini tolong di riset. Nah, itu akan sangat membantu. Nanti saya tunjukkan untuk contohnya. Oke, dihapus dulu. Nah, setelah kita punya ide, apa yang harus kita lakukan? Pertama, lakukan sendiri risetnya. Atau yang kedua, menumpang ke mahasiswa. Karena ada 60 persen dosen di sini, saya yakin itu punya mahasiswa semua yang dibimbing. Nah, kalau Anda lakukan sendiri, berarti kita yang kumpulkan data, atau kita minta orang lain mengumpulkan data, lalu kita yang lakukan riset itu sendiri. Nah, kalau menumpang ke mahasiswa, ini saya beri tanda kutip, artinya bukan berarti mahasiswa itu kita manfaatkan begitu saja untuk melaksanakan riset, lalu nama kita numpang ke nama mahasiswa. Tetapi kita di sini, kita beri dia ide, kita tunjukkan data mana yang harus dikumpulkan, lalu mereka mengumpulkan data, lalu mereka riset, kita riset sendiri. Itu istilahnya numpang ke mahasiswa. Nah, sayangnya beberapa praktik yang saya perhatikan, saya sedang mereview beberapa artikel dari Simposium Nasional Kultansi yang akan dilaksanakan di Jambi, itu numpang ke mahasiswa ini masih terjadi, dan betul-betul numpang. Itu ketahuan itu skripsi, tetapi tidak dihitungkan oleh si dosennya dengan cara yang pantas. Dia tidak ikut, namanya ikut, tetapi tidak ikut memperbaiki riset tersebut. Nanti saya tunjukkan beberapa artikel saya yang berasal dari riset mahasiswa yang saya numpang di sana. Nah, ini contoh pemetaan pribadi. Pemetaan itu, saya tunjukkan nanti contoh pemetaannya. Tapi ini sebuah riset saya yang saya lakukan dengan Bu Erna, itu adalah riset yang berhubungan, membahas tentang kualitas audit. Ini terbit di dahulu namanya Audi, sekarang berubah menjadi jurnal ime akutansi dan bisnis dari Universitas Udayana Bali. Riset ini, awalnya saya gunakan untuk tujuan pembacaan riset ini, saya nulis artikel PETA tersebut, saya gunakan untuk menulis sebuah tugas waktu kuliah. Tapi kemudian karena sudah terumuskan dengan baik, iseng-iseng saya kirim sebagai sebuah artikel, sehingga jadi sebagai sebuah artikel. Nah, pemetaan pribadi tersebut, beberapa sumber menyatakan, gunakan dalam bentuk tabular, lakukan untuk riset, katakan 3-5 tahun terakhir, tapi bukan berarti tidak boleh sampai 10 tahun atau lebih. Kemudian dari jurnal yang bereputasi saja, bukan kenapa-napa, karena kalau jurnal bereputasi berarti dia sudah punya sistem review yang baik, sehingga kualitasnya juga terjamin. Minimal itu 30 artikel, tidak harus internasional, tetapi harus ada Indonesia. Artikel dari Indonesia. Ini contoh format tabularnya. Jadi sangat sederhana, ada judul peneliti tahun, judul penelitian, nama peneliti tahun, tujuan penelitiannya, teori yang digunakan, variable independent, variable dependent, variable pemoderasi atau pemediasi atau kontrol kalau ada, kemudian hubungan hipotesis, hubungan independent dengan dependent positif kah, negatif kah, kemudian simpulan atau hasil yang ditemukan. Itu contohnya. Yang kedua adalah gunakan peta milik orang lain. Kata kunci yang harus dicari adalah literature review dan critical review. Saya tunjukkan pencarian yang saya lakukan di Google Scholar dengan kata kunci human resource dan literature review. Saya dapatkan kurang lebih, mungkin ada yang berulang, mungkin tidak sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya. Itu ada 359 ribu hasil atau artikel yang memuat kata kunci human resource dan literature review. Jadi bayangkan betapa kayanya internet, betapa baiknya orang-orang di luar sana, banyak 300 ribuan artikel. Itu berhubungan dengan human resource dan literature review. Ini literature review itu berarti adalah peta riset tentang human resource di sini. Saya pisang juga misalnya marketing dan literature review. Ini jumlahnya jauh lebih besar lagi, Pak. 1,6 juta. Bayangkan betapa kita bisa menghemat waktu, mungkin berbulan-bulan, dengan membaca satu atau dua artikel yang isinya tentang literature review bidang marketing. Ini ada e-marketing, mobile marketing, marketing science, social media marketing, literature review semua. Saya ambil juga untuk accounting misalnya. Dengan kata kunci accounting saja, itu dapat 3 juta sumber kurang lebih. Dengan gunakan CSR dan literature review misalnya, itu 66 ribu hasil. Ini baru menggunakan CSR, CSR gitu saja. Kalau gunakan kata kunci yang lebih spesifik, mungkin akan jauh lebih banyak lagi. Kemudian, local government misalnya, karena ada teman yang dari Pemda, itu ada 219 ribu. Ini baru artikel yang terbit di luar negeri, belum yang di Indonesia yang mungkin juga jauh lebih cukup banyak. Nah, itu tadi yang berasalkan peta orang lain. Nah, kemudian ini yang saya lakukan pertama kali ketika saya mulai meriset adalah menggunakan ide itu, mendapatkan ide dari riset orang lain. Ini, saya masih teringat ketika pertama kali membaca artikel ini, saya itu cukup antusias. Ketika Bu Wahidahwati ini seorang dosen di Jawa Timur, mungkin teman-teman di Jawa Timur kenal dengan beliau. Dia menggunakan teori keagenan dengan dalam meneliti hubungan antara pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan istisional pada kebijakan hutang perusahaan menggunakan teori keagenan di sini. Kemudian, saya menemukan artikel lain pada tahun yang tidak jauh di situ. Ini terbit tahun 2000, saya nemukannya di awal-awal. Ketika itu belum di jurnal financial economics, tapi baru di laporan Bank Dunia yang ditulis oleh Klaisens dan kawan-kawan ini. Bahwa di Asia Timur itu perusahaannya memiliki pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Intinya di sini adalah, di artikel pertama, saya melihat si peneliti sepenuhnya menggunakan konflik keagenan atau teori keagenan versi Jensen dan Meckling yang kompatibel dengan negara di barat, tetapi ternyata di artikel yang kedua ini, saya menemukan bahwa itu tidak kompatibel. Indonesia ini beda. Sembilan negara Asia Timur ini ternyata beda menurut riset Klaisens dan kawan-kawan. Sehingga kemudian saya menghasilkan sebuah riset, yang ini adalah tesis saya, yang menggunakan pendekatan yang teori keagenan yang berbeda dengan teori keagenan yang dimusulkan oleh Jensen dan Meckling yang kompatibel. Kemudian yang kedua adalah ide itu bisa dihasilkan dari kelemahan pada metode riset orang lain. Ini mungkin membutuhkan upaya tersendiri untuk melihatnya, tetapi kadang-kadang itu keberuntungan bisa berpihak pada kita. Ada sebuah artikel ditulis oleh Mazhar dan kawan-kawan tentang topiknya tentang kejujuran. Saya menemukan sebuah pernyataan di sini, saya beri warna. Jadi subjek di dalam risetnya itu diminta untuk menulis nama-nama sepuluh buku yang pernah dibaca di SMA. Jadi subjeknya adalah maasiswa S1. Atau sepuluh perintah Tuhan. Berarti ini kan ajaran yang ada di dalam agama Kristen. Kemudian saya baca terus ke bawah bahwa sepuluh perintah Tuhan tersebut diminta dituliskan, itu lepas dari agama si responden atau subjeknya. Apakah dia memang percaya pada Tuhan? Dalam konteks ini berarti Tuhan yang menurunkan sepuluh perintah tersebut, ataukah mereka tahu atau tidak tahu tentang perintah tersebut, tapi diharapkan bisa meningkatkan keyakinan, memunculkan nilai moral mereka. Di sini saya melihat bahwa ini keliru. Mereka melakukan, meminta orang untuk menulis sepuluh perintah Tuhan, sementara Tuhan ini bisa jadi tidak sama. Berarti metoda ini keliru. Nah lalu saya kemudian berpikir, kalau begitu, ini bisa di-reset dengan menggunakan, dengan merubah perintah Tuhan itu sesuai dengan Tuhan yang dipercaya oleh subjek kita. Kalau begitu, Bapak dan Ibu yang ingin meneliti seperti ini, misalnya bisa membagi subjek sesuai dengan agamanya, atau meminta mereka menulis perintah Tuhan sesuai dengan perintah di agamanya. Nah ini kekeliruan di metodologi. Padahal ini diterbitkan di jurnal of marketing research, itu jurnal dengan ranking tertinggi di bidang marketing. Hanya saja itu masih diizinkan. Kemudian berikutnya, kita bisa mereset dengan menukar sampel. Sama sekali menukar sampel. Misalnya gini, ini sebagian besar mahasiswa S1 saya, pendekatannya begini. Kalau Anda baca artikel sampelnya adalah di Amerika, di Eropa, pakai sampel Indonesia. Apakah boleh? Boleh. Teorinya yang nanti akan disesuaikan. Misalnya di sini, artikel saya yang berasal dari kesis ini, ini nyaris adalah replikasi dengan meminjam menggunakan sampel yang ada di Indonesia dari temuan-temuan yang sebelumnya ada di luar negeri. Tetapi, saya tentu harus menyempurnakannya atau membuatnya menjadi lebih unik dan menggunakan teori yang relevan. Kemudian, yang lain adalah simpulan atau penelitian lanjutan yang muncul. Sebuah artikel tahun 2003 ditulis oleh Anderson dan kawan-kawan tentang sticky cost. Sticky cost ini adalah sifat biaya yang ikut naik ketika aktivitas naik, tapi tidak mau turun ketika aktivitas turun. Ketika gaji kita naik, kita pasti belanja lebih banyak. Tapi ketika gaji kita turun, kita tidak mau pengeluaran itu turun. Kita tidak mau berhormat. Kasarnya seperti itu. Nah, dia meneliti topik tersebut dan membuktikan bahwa biaya-biaya itu bersifat sticky. Nah, tapi kemudian, saya menemukan di dalam bagian future research-nya, jadi ini paragraf terakhir di artikelnya. Untuk menemukan future research itu, Anda harus pergi ke paragraf terakhir di penelitian ini. Future research, dia nyatakan di sini. Future research bisa menggunakan data yang lebih detail dan memberikan informasi tentang perilaku biaya untuk berbagai komponen dari biaya umum dan biaya umum pemasaran dan administrasi untuk dilihat komponennya. Kalau begitu, karena biaya-biaya operasional itu banyak, diantaranya adalah biaya gaji, maka kami kemudian pada tahun 2014, mulai dari 2014, itu meneliti komponen kompensasi eksekutif. Ini toh biaya yang juga berasal dari komponen biaya umum atau biaya operasional di dalam laporan keuangan. Nah, ini research yang kami hasilkan dari bagian, turun dari bagian penelitian lanjutan yang disarankan oleh si peneliti. Kemudian, ini research yang diperoleh dengan data yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi, datanya memang betul-betul diperoleh oleh mahasiswa. Saya waktu masih sebelum berdinas, sebelum kuliah dulu, saya dapat datanya, si mahasiswa sudah selesai penelitiannya, penelitian itu pun berasal dari skripsi, kemudian datanya saya pinjam, saya minta, lalu kemudian data itu saya olah lagi. Olah lagi yang menghasilkan research yang sama sekali baru. Contoh yang kedua adalah yang ini. Ini sebenarnya pecahan, gabungan dua research mahasiswa. Saya punya satu ide research, saya pecah jadi empat, lalu ada empat itu dalam empat mahasiswa, mereka mengumpulkan data mereka masing-masing, lalu mereka tulis sendiri skripsinya, lalu datanya, data mereka, saya gabung. Jadi, ada dua mahasiswa di sini, Fitri Adini dan Della Autina, itu datanya saya pakai, saya tulis menjadi sebuah artikel baru. Nah, ini adalah research yang terpisah dari research mahasiswa, tetapi datanya adalah data yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Ini yang saya sebut dengan menumpang pada mahasiswa tersebut. Kemudian ada research yang berbasis aturan. Tahun 2002, misalnya muncul aturan yang mengatur tentang pergantian kantor akuntan publik oleh Menteri Keuangan. Nah, berarti ketika saya menemukan ide tersebut pada tahun 2009, MkB 2014, saya melihat kalau begitu, ide ini, peraturan ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah betul bahwa peraturan itu bisa meningkatkan kualitas audit. Karena basis rasional dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas audit. Kita tahu kasus Enron atau Wacom pada saat itu, Indonesia kemudian menerbitkan sebuah peraturan. Beraturan dari Keuangan tahun 2002, yang mengatur tentang rotasi auditor. Nah, ini bisa di-reset. Sekali ini misalnya ada satu mahasiswa saya sedang melakukan riset lain yang berhubungan dengan pemberian remunerasi bagi bank umum berdasarkan POJK nomor 45 tahun 2015. Riset ini berhubungan dengan kemungkinan perilaku pengambilan risiko oleh manajer bank yang disebut dengan pejabat pengambil risiko dalam mereka mengambil keputusan-keputusan karena akan berhubungan dengan remunerasi mereka. Jadi misalnya gini, apakah direktur bank akan melakukan tindakan atau memberikan kredit tanpa memperhatikan 5C misalnya gitu hanya karena ingin mengejar bonusnya. Nah, ini POJK ini bercerita tentang hal tersebut. Jadi, ini sebuah riset yang sedang jalan yang tujuannya adalah untuk melihat aplikasi peraturan. Nah, terakhir adalah riset yang berbasis dengan jasa baik dari orang lain. Nah, jasa baik orang lain itu apa? Ini di dalam perkuliahan dulu. Itu dosen-dosen kami itu suka menyampaikan ide riset atau memantik ide riset dengan menyampaikan fakta-fakta tertentu. Nah, salah satu faktanya adalah bahwa di dalam riset-riset itu ketika orang menghubungkan laba dengan harga saham itu umumnya adalah laba sebelum pajak. Padahal laba itu kan ada tiga. Beliau saya masih ingat itu. Laba itu kan ada tiga. Ada laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Nah, kenapa hanya laba sebelum pajak itu ya yang digunakan oleh orang? Kenapa enggak laba yang lain? Nah, boya di riset katanya. Nah, itu saya sering catat dan ada dalam buku saya. Lalu, ini yang kemudian ketika selesai studi, saya langsung untuk melakukan riset ini. Nah, teman-teman mungkin juga jasa orang baik orang lain ini mungkin juga berasal dari pengamatan pribadi sehari-hari. Misalnya, teman-teman di PMDA mungkin bisa melihat peristiwa-peristiwa yang merupakan bukti anekdotal di sehari-hari yang mungkin memancing pertanyaan, kenapa perilaku seseorang bisa demikian? Kenapa penganggaran bisa menjadi tidak efisien atau tidak efektif untuk mengelola operasi di dalam dinas, misalnya seperti itu. Itu bagian kedua, terakhir. Pak Imi, maaf, masih ada waktu berapa lama? Masih lima menit lagi, Pak. Oh, baik-baik. Yang bagian tiga ini siapa cepat saja. Ini bagian tiga adalah tentang penerbitan riset ilmiah. Riset tidak ada gunanya kalau tidak terbit. Jadi, Bu Ani sudah menyampaikan sebagian dari masalah ini. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, ini ada mitos tentang penerbitan. Bahwa hanya artikel yang sangat teoretis atau memiliki temuan terobosan yang spektakuler yang bisa terbit. Itu tidak benar. Tidak sepenuhnya juga salah. Hanya saja tidak benarlah bahwa haruslah riset yang luar biasa yang bisa terbit. Karena misalnya di Indonesia itu ada Sinta itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tidak akan sama yang terbit di Sinta 1 dengan Sinta 2, apalagi dengan Sinta 5 atau 6. Kemudian yang kedua, hanya artikel yang memiliki banyak ide menarik yang bisa diterbitkan. Tidak. Karena apapun kemungkinan topik yang kita tulis, asalkan memenuhi kriteria penulisan ilmiah, itu bisa terbit. Kemudian hanya artikel betul-betul original yang diterbitkan. Nah ini kekeliruan. Karena tidak ada yang original lagi di kita. Teori-teori besar itu sudah ditemukan. Teman-teman besar itu sudah ada. Yang ada adalah teman-teman kecil yang kita harus isi ruang-ruangnya. Misalnya gini, apakah kita akan mencari sebuah teori gravitasi lagi? Ketika teori gravitasi itu sudah jelas. Apakah kita akan mendefinisikan lagi penggolongan darah manusia misalnya. Ketika itu saat ini kan sudah matang. Nah artikel-artikel yang terbit, itu tidak mungkin akan benar-benar seoriginal yang diharapkan. Nah tetapi ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan bahwa ada beberapa karakteristik yang bisa meningkatkan penerimaan paper. Ini dari artikel yang lain yang saya ambil. Pertama, reputasi penulis. Reputasi penulis artinya penulis yang baik tentu akan lebih disukai, atau penulis yang dikenal oleh jurnal akan lebih disukai oleh jurnal dibandingkan penulis yang sama sekali tidak dikenal. Tapi bukan berarti penulis baru itu tidak akan pernah diizinkan untuk terbit oleh jurnal tersebut. Kemudian, seberapa berhasil pengujian teoretis yang diajukan oleh penulis itu telah bisa disampaikan. Kemudian, ada keinginan dari jurnal untuk mendapatkan artikel yang isinya berbeda daripada yang biasanya diterbitkan oleh jurnal tersebut. Artinya, jangan kita menerbitkan artikel yang isinya sebenarnya sudah pernah diterbitkan oleh artikel itu atau jurnal itu beberapa waktu yang lalu. Nah, ini ada beberapa penolakan paper yang saya yakin teman-teman pengelola jurnal juga paham dengan hal ini. Kalau hasilnya secara statistis itu tidak signifikan, biasanya jurnal tidak akan bersedia menerimanya. Tapi, saya punya contoh dan menemukan sebuah artikel yang walaupun hasilnya tidak signifikan secara statistis, tetapi tetap terbit di jurnal berreputasi. Kemudian, yang kedua hanya semata-mata replikasi. Maaf, ini sebenarnya beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman kita hanya mengulang-ulang peristiwa yang sama, tapi tahunnya beda. Saya beda, Pak. Bedanya apa? Riset orang yang itu, Pak, itu dari 2010 sampai 2013. Lalu, Anda apa? Saya dari 2014 sampai 2018, Pak. Jadi, saya beda, Pak. Nah, itu kan sama sebenarnya. Hanya saja replikasi gunakan data yang baru. Nah, kemudian tidak ada data yang baru, topik sangat umum diterbitkan oleh jurnal pada edisi-edisi yang lalu, atau topik terlalu jauh dari disiplin arus utama. Arus utama ini mainstream, maksudnya. Ya, kita harus lihat, kita mau menerbitkan tulisan, ya jangan di jurnal yang tidak menyukai topik tersebut. Asalnya kalau kita ingin menerbitkan jurnal tentang kebijakan publik, ya jangan di jurnal yang menerbitkan artikel tentang pertanian. Asalnya seperti itu. Atau kita ingin menerbitkan artikel yang menggunakan metode A, tetapi menerbitkannya di jurnal yang menyukai metode B. Ini beberapa yang lain yang saya kira bisa dibaca nanti untuk didiskusikan juga sambil dari beberapa artikel. Demikian saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan untuk hadir-hadir ini. Saya kembalikan kepada Pak Jimi sebagai teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat yang sudah memaparkan kebencian rupa bagaimana riset dan publikasi. Jadi, ide-idenya seperti apa, itu tadi kita sudah menyimak bersama. Bisa disimpulkan bahwa riset ilmiah itu seperti bumi dan langit, kemudian bagaimana dunia kerja, kemudian apa yang terjadi, kemudian di dunia bagaimana kita memprediksi, sehingga kita perlu penelitian tersebut. Banyak hal-hal yang bisa kita amati, yang kita cermati di lingkungan kita. Nah, kemudian karakteristik untuk meningkatkan peniriman paper juga sudah perlu kita perhatikan di sini, supaya kita juga bisa lolos ke dalam jurnal-jurnal yang kita inginkan. Nah, bukan hanya kepada reputasi penulis, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, bukan berarti autor yang baru menulis itu tidak bisa untuk mempublikasi tulisannya, tetapi paling tidak untuk mengambil pengalaman, ya bisa saja kita sebagai penulis kedua dulu. Dari situ kita bisa belajar. Kemudian ada beberapa kriteria penolakan, ini juga harus kita perhatikan, supaya materi kita sesuai dengan jurnal yang kita inginkan. Misalkan jurnal tentang ekonomi ya, jangan kita masukkan jurnal tentang teknik misalnya. Jadi signifikansi itu perlu. Kemudian replikasi juga perlu kita perhatikan, dan juga tidak ada yang baru. Jadi ini kriteria penolakan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan ide riset? Nah, ini penting sekali. Kita sudah diberi informasi tadi oleh Pak Rahmat, itu tentang bagaimana peta bisa kita meneliti dari penelitian lain, atau kita buat sendiri, kita petakan itu. Kemudian, yang kedua riset dari orang lain. Nah, bagaimana teorinya, metodanya, sampelnya. Kemudian, yang perlu kita tembak betul itu adalah penelitian lanjutannya. Nah, di situ kan ada, biasanya kita melihat bahwa di dalam jurnal itu ada anjuran atau saran penelitian lanjutannya seperti apa. Nah, ini di situ kita bisa mendapatkan ide-nya seperti itu. Nah, kemudian hal yang lain dari ide riset juga bisa dari peraturan pemerintah. Seperti apa peraturan pemerintah, misalnya PSBD. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ini bisa kita lihat hal-hal yang bisa kita buat. Nah, ini ide risetnya itu luar biasa. Nah, jadi itu kemudian setelah dapat ide, Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rahmat, itu bisa kita lakukan sendiri, dan bisa kita numpang pada mahasiswa, ya, dengan tanda kutip. Nah, numpang dengan mahasiswa ini maksudnya kita sendiri yang cepat melakukan penelitian dan mengolah data. Nah, ini penting. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahmat materinya dan juga Buani. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi, waktu kita masih ada 40 menit. Jadi, kita... Yang pertama, pertanyaan dari saudara kita, Dimas Patryadi. Dimas Patryadi dari SIE Tanyung Pinang. Nah, ini kalau mendengar Tanyung Pinang, saya dengar ini, pernah juga saya ke Pulau Penyengat waktu masih muda dulu. Jadi, luar biasa, ya. Nah, yang ditanyakan oleh Dimas Patryadi di sini, apakah untuk proses submit sampai penerbitan antara OJS 2 dan OJS 3 itu apakah sama? Nah, ini pertanyaan yang akan dijawab kepada Bu Aneh. Jadi, beliau menanyakan untuk proses submit sampai penerbitan antara OJS 3 dan OJS 3 itu apakah sama? Itu kata saudara kita, Dimas Patryadi. Silakan, Bu Aneh. Oke, terima kasih kepada Pak Nimi dan juga kepada Pak Dimas, Satriadi, untuk pertanyaannya. Kalau misalnya untuk proses publikasinya sama, Pak. kalau misalnya untuk yang bisa dikatakan software-nya pakai OJS 2 dan dengan 3, dalam prakteknya bagaimana mekanisme pengolahannya, tetapi pengolahannya itu tetapi pengolahannya itu agak berbeda. Tetapi untuk proses publikasinya mulai dari submit, kemudian nanti assign dari editor kepada section editor, kemudian ke reviewer, kemudian nanti ke section editor, kemudian ke copy edit, layout, dan proofreader sama. Untuk prosesnya sama, untuk reviewnya sama dari reviewer-nya, tapi apakah itu OJS 2 dan OJS 3, itu nanti bagaimana mekanisme software-nya itu saja. Tapi prosesnya secara umum pasti sama. Saya mungkin, saya juga tidak tahu kalau waktu pas submit ke jurnal, apakah dia pakai OJS 2 atau OJS 3. Jadi kalau misalnya kita register, register ke salah satu jurnal, kita dapatkan akun, secara detailnya, saya juga belum pernah, kalau sebagai autor, saya belum pernah lihat perbedaannya antara OJS 2 dan OJS 3, tapi kalau misalnya sebagai editor, ada beberapa menu yang tidak ada di OJS 2, kemudian ada di OJS 3. atau misalnya ada beberapa menu yang di OJS 3 itu lebih simple, di OJS 2 itu misalnya mungkin lebih detail atau misalnya untuk lebih rigid. Tetapi proses yang dilakukan oleh auditor itu akan tetap sama. Jadi kalau misalnya sebagai autor, kita tidak usah pilih. Yang penting, sesuai dengan fokus dan scope, kita punya artikelnya, langsung submit saja, Pak. Jadi kalau misalnya dari pemaparan tadi Pak Rahmat, mungkin itu standar untuk yang jurnal yang bereputasi. Tetapi di Indonesia kita punya yang seperti sudah saya katakan bahwa sinta kita itu dari sinta 1 dan sinta 6. Jadi kalau misalnya masih belum pede, masih belum yakin, kita bisa coba sinta yang lebih bawah dulu. Ingat bahwa jurnal itu butuh artikel. Kalau misalnya tidak ada artikel yang diproses, itu jurnalnya tidak akan jalan. Jadi kadang-kadang ada juga yang kita bisa publish itu dari segi keberuntungan. Kenapa? Pernah yang di jurnal Benevita, itu kita butuhnya 10 jurnal. Tetapi yang ada, yang submit itu hanya 15. Dari 15 itu kualitas yang bagusnya mungkin hanya 5. Jadi terpaksa dari yang 15 itu nanti kita pilih. Kemudian dari 15 yang kita pilih itu ada 4 autornya tidak respon. Sedangkan untuk publish mesti 10. Ya sudah. Daripada apa namanya? Daripada publishnya kurang, kita nanti hubungi autornya, tolong ini diperbaiki, diperbaiki, paling tidak minimum standarnya masuk. Seperti itu. Jadi jurnal kita banyak, kemudian peluang untuk publikasinya itu ada. Tapi kalau misalnya sudah masuk, kita di Sinta 5, Sinta 6, kita akan percaya diri mencoba ke Sinta yang lebih tinggi. Kemudian, kalau misalnya kita sudah bisa di Sinta 3 atau Sinta 2, itu nanti kita sudah fokusnya ke jurnal yang berreputasi. Jadi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi sama Pak Rahman, nanti itu juga bisa masuk. Sepertinya seperti itu saja penjelasannya dikembalikan lagi kepada Pak Yumi. Terima kasih Pak Yumi. Baik, Bu Ane, terima kasih jawaban dari dari Bu Ane tadi untuk Dimas Triadi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dari Kevin Rizal, yang ini dari Universitas Bunghata, dia menanyakan bagaimana memasukkan diurnal berkontes atau tidak dia bisa ingin memasukkan diurnal ke sebuah konferen. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Ane atau mungkin nanti ada tambah dari Pak Rahman, yang rajanya konferen, Pak Rahman, yang nanti ditambahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Pak Kevin Rizal untuk yang artikel ke konferen ya Pak ya, ada beberapa konferen, mungkin kalau bisa kita lihat, ada beberapa konferen yang memang pertama tujuannya adalah untuk mencari artikel-artikel yang berkualitas, jadi ditujukan untuk para peneliti-peneliti yang ingin artikelnya yang bagus untuk kekonferen. tapi ada juga yang konferen itu selain untuk mencari artikel yang berkualitas, mereka juga profit-oriented, paling tidak untuk konferen mereka cari peserta yang sebanyak-banyaknya, karena kalau misalnya dalam penyelenggaran konferen itu, itu biasanya ada kos yang harus mereka keluarkan. Dan juga supaya konferennya itu disukai atau misalnya diikuti oleh para peneliti, oleh dimasukkan, apa namanya, di papernya dikirim oleh para peneliti, itu biasanya mereka mengatakan bahwa akan disubmit, diberikan kepada jurnal-jurnal yang berputasi. Tidak mungkin sebuah konferen akan merekomendasikan jurnal-jurnal yang tidak baik. Biasanya rekomendasi dari konferen tersebut adalah jurnal-jurnal yang sudah berputasi. Mungkin kalau misalnya ada konferen yang menjanjikan pasti diterima, itu biasanya konferen-konferen dengan biaya yang mahal. Ada itu beberapa konferen yang sampai di atas seribu dolar untuk bisa ikut ke sana dan mereka memastikan bahwa papernya pasti publis di jurnal yang terindeks. Kalau misalnya itu yang mereka janjikan, kita juga agak hati-hati juga jurnal terindeks yang mana dulu. Biasanya kita bisa ceknya di Simago atau misalnya kita bisa cek apakah keberlangsungan untuk skokusnya masih ada atau tidak. Jadi kalau untuk melihat bagaimana memasukkan tulisan ke jurnal, apakah jurnalnya itu berkualitas atau tidak, biasanya jurnal yang direkomendasikan oleh konferen-konferen itu adalah jurnal yang bagus. Kenapa? Banyak peneliti mereka ikut ke sebuah konferen karena melihat adanya peluang untuk publish di jurnal yang bagus, di mana kalau misalnya jurnal itu ikut di dalam konferen tersebut, ikut serta, biasanya autornya itu mendapat perlakuan lebih khusus. Misalnya proses reviewnya mungkin sudah dilaksanakan pada waktu konferen. Atau misalnya untuk proses filter lewat template atau yang lain-lainnya sudah dilakukan lewat konferen. Sehingga banyak potongan istilahnya shortcut yang diberikan agar peluang untuk publikasi kita lewat konferen itu lebih baik lagi. Jadi kalau biasanya untuk yang artikel yang dikonferen, jurnal yang dikonferen, mereka biasanya itu adalah jurnal yang bagus. Kita juga bisa cek nanti di apa namanya, kalau misalnya untuk jurnal nasional kita bisa ceknya di Sinta. Kalau misalnya yang untuk jurnal internasional kita bisa ceknya di Simago. Jadi, tapi kita perhatikan dulu. Biasanya biaya untuk konferen itu juga ada kaitannya dengan pilihan jurnal yang dia tawarkan. Tapi kalau misalnya jurnal yang betul-betul bagus, yang betul-betul berikutasi, itu biasanya jurnalnya adalah gratis, bukan yang berbayar. Yang takutnya kita yang jurnal berbayar ini namanya juga profit-oriented, sekarang bisnis untuk jurnal itu juga sangat banyak ya. Jadi, hati-hati kalau misalnya mereka minta uang, kalau misalnya minta uang, walaupun nanti ada di Skopus, itu umurnya tidak akan lama. Beberapa periode nanti pasti Skopus akan menarik jurnal tersebut, akan dikeluarkan dari Skopus. Kenapa? Karena untuk kualitas yang bagus, itu mereka filter dari prosesnya yang bagus, bukan dari uang yang mereka berikan. Kayaknya itu saja, mungkin ada tambahannya dari Pak Ramad, silakan. Pak Yini, silakan. Terima kasih, Ibu Aneh. Silakan pada Pak Ramad untuk menempatkan dari pertanyaan Dimatatria dan Kevin Pitar, silakan Pak. Yang Dimat saya kira tadi sudah ya Pak ini ya, dan cukup, dan sudah sangat pentas. Mungkin yang jawaban untuk pertanyaan Kevin dari Bung Hatta tadi. Kalau kita mau memilih jurnal atau konferensi, pengalaman saya mengatakan pilihlah konferensi atau jurnal yang diterbitkan oleh kampus, oleh universitas yang kita bisa cek universitas itu ada, jangan diterbitkan oleh atau dilaksanakan oleh bukan universitas. Nah, selain universitas yang juga punya reputasi baik itu adalah organisasi profesi. Misalnya kalau di Indonesia IAI, di Amerika itu misalnya AAA, atau di Eropa itu AEISM, itu reputasinya cukup baik. Sehingga kalau kita menerbitkan jurnal ikut dalam konferensi mereka, atau menerbitkan di jurnal yang merupakan outlet mereka, itu kita tidak rugilah. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak milih-milih juga universitasnya. Ada sebuah universitas dulu di Malaysia, itu mengadakan konferensi dan menjanjikan terbit di sebuah prosiding. Nah, prosidingnya itu dikatakan di dalam posternya, tertera jelas waktu itu bahwa prosidingnya itu terindeks ke Skopus. Nah, kami sudah kirim, saya dengan pemimbing dan seorang teman lain, kami sudah kirim ke konferensi tersebut, lalu iseng ngecek ke Skopus dan Shimago. Eh, ternyata prosiding tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi beberapa tahun sebelum kami kirim itu. Jadi, antara poster dan kenyataannya itu sebenarnya peristiwanya sudah sangat jauh. Kalau saya tidak salah, mengirim itu 2013, dia sejak 2009 sudah tidak ada lagi di terindeks di sana. Itu dilaksanakan oleh sebuah universitas di Malaysia. Universitasnya universitas baik. Hanya saja, mungkin mereka tidak juga awas dengan hal tersebut. Jadi, kalau mau terbit, ya pilih universitas atau organisasi profesi. Lain dari itu, ya hati-hati karena bisa jadi predatory. Untuk predatory, bisa cek biasanya mengeluarkan atau yang organisasi LSM seperti, ya LSM ya NGO seperti BILS itu, dia mengeluarkan sendiri data yang diduga predatory. Sekira itu, Pak. terima kasih banyak, Pak Rahmat. Baik, terima kasih banyak, Pak Rahmat. Jadi, itu tadi pertanyaan dari BIMAH, Satri Hadi, dan Satri Rizal sudah didiskutkan. Kemudian, kita lanjutkan pertanyaan dari Helmawati. Ini dari Kuwata. Oke, kita menunjukkan untuk penelitian yang manusia seperti ekonomi yang menilai manusia sebagai manusia harus menggunakan klirat. Jika memang perlu, mempunyai penjelasan. Begitu pertanyaan dari BIMAH, Pak Rahmat, silakan, silakan.